Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa seorang wanita yang merupakan anggota lembaga musyawarah kelurahan Pluit melaporkan Ketua RW berinisial ST ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Metro Jakarta Utara terkait dengan dugaan pelajaran verbal. Saat ditemui di kawasan Pluit penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu siang, RI, seorang anggota LMK Pluit, memperlihatkan surat laporan yang dilayangkannya ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Pores Jakarta Utara pada 22 November 2022 lalu. Laporan itu terkait dugaan pelajaran secara verbal yang dilakukan oleh Ketua RW 060. Korban terpaksa melaporkan kasus yang menimpannya ke pihak kepolisian agar kejadian tersebut tidak terulang dan tidak ada lagi korban selain dirinya. Hampir deket-deket itu kok gak jauh dari bidang Juni itu. Nah, habis itu dia telepon kembali, telepon kembali baru selesai rekam. Selain perlombaan tulisan atau telepon, ada masih? Rata-rata rata-rata telepon. Sementara kuasa hukum Ketua RW 060 menyayangkan tindakan pihak kepolisian yang telah menetapkan kliennya yang berinisial ST menjadi tersangka. Menurutnya hal yang dilakukan kliennya hanyalah sebatas candaan dengan RI pada saat di telepon, di tengah pembahasan pekerjaan di lingkungannya. Kan hanya penetapan itu hanya apa? Berdasarkan dolar bukti. Ya, itu penetapan tersangka. Tapi jangan dianalogikan bahwa penetapan tersangka ini sudah pasti orang bersalah atau sudah pasti harus dihukum.